Selamat menikmati Gubernur dan Bapak Wali Kota meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Pasar Induk. Tepat sekali vaksinasi dilaksanakan di sini karena kita bisa langsung bertemu dengan pelaku usaha di Pasar Induk ini untuk diajak bersama-sama melaksanakan vaksin karena kami semua tahu bahwa pelaku usaha di Pasar Induk untuk kegiatannya mulai pagi jam 2 itu sudah berada di Pasar Induk ini dan pulangnya siang. Hingga kalau vaksinasi dilaksanakan hari Senin sampai dengan Minggu mereka memang masih berada di sini. Sehingga kita jemput bola untuk bisa melaksanakan vaksinasi di sini. Harapan kita target yang kita inginkan di wilayah kota, medan khususnya dan umumnya di wilayah Sumatera Utara sesuai dengan target yang kita inginkan. Karena dari 33 kabupaten kota, 10 sudah masuk di 3 di atas 30 persen ada yang sampai bahkan 80 persen penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua juga mengikuti. Namun 23 kabupaten kota yang baru saja kita pikun perlu kita dorong untuk melakukan percepatan supaya target mereka di atas 30 persen segera tercapai. Namun dengan kinerja yang baik antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Binas Kesehatan mulai dari provinsi, kabupaten, kota bisa melaksanakan dengan baik ditambah lagi antusias masyarakat untuk mau divaksin termasuk didukung oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sehingga menjadikan pengendalian COVID khususnya adalah vaksinasi bisa tercapai sesuai dengan target yang kita inginkan bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!